Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Soehardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step-by-step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat header atau banner atau foto sampul dari Google Classroom. Sahabat Merdeka Belajar yang sudah memiliki akun Google Suite dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di belajar.id saya ucapkan selamat. Dan yang sudah bisa membuat Google Classroomnya saya juga ucapkan selamat, cuma untuk yang tingkat SMK dengan SMA kayaknya untuk sementara ini belum bisa untuk membuat Google Classroomnya. Nah, bagaimana cara membuat header atau banner atau cover dari Google Classroom kita biar kelihatan lebih menarik? Yuk kita simak videonya. Ya, baik Sampai Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita seperti biasa. Nah, yang kita lakukan adalah kita pergi ke kanva.com. Kali ini saya menggunakan kanva yang versi desktop ya, sahabat Merdeka Belajar. Sebenarnya fungsinya sama saja. Ketika sahabat Merdeka Belajar ke Google Chrome, kemudian sahabat Merdeka Belajar ketikkan kanva.com. Dan juga menggunakan kanva versi desktop, aplikasinya juga sama ya. Akunnya juga boleh tetap sama. Oke, baik Sampai Merdeka Belajar. Untuk secara umum, tampilan dari kanva berbentuk aplikasi ataupun kanva yang di desktop atau di browser, maaf, yang di browser itu sebenarnya sama saja. Tidak ada membedakannya. Nah, untuk header dari Google Classroom, nah kanva.com ini sudah memberikan secara default ya. Jadi kita tinggal tulis di sini Google Classroom. Ya, ini Google Classroom header. Oke, kita tinggal pilih. Nah, kerennya itu di sini sahabat Merdeka Belajar. Kita bisa memulainya dari nol, blank, atau kita mengambil yang sudah ada. Jadi tinggal kita edit. Tinggal sahabat Merdeka Belajar sesuaikan dengan keinginan sahabat Merdeka Belajar. Untuk yang kemarin melihat video membuat header untuk Google Form, saya mengambil yang ini ya. Nah, ternyata itu hampir mirip atau sama saja. Cuma membedakannya kalau untuk di Google Classroom, dia lebih spesifik. Oke. Misalnya, ini. Ya. Saya ambil ini misalnya. Ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini gampang sekali sih sebenarnya. Tinggal diganti saja. Kelas Matematika. 10 IPA. 1. Misalnya gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian ini kalau untuk mengecilkan hurufnya, kita blok dulu. Jangan lupa. Di blok dulu di sini. Kemudian kita atur. Oke. Ini juga kita kecilkan. Ini boleh kita besarkan dikit ya. Ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau kita mau masukkan foto kita juga boleh ya. Saya pilih elemen dulu di sini. Oke. Kemudian, saya pilih frame. Kita lihat juga frame-nya di sini. Frame yang ada. Ya. Saya pengen frame-nya berbentuk bulat. Seperti ini. Ya. Kita taruh di posisinya. Kita taruh di depan yang ini. Oke. Nah, sekarang, sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal upload. Ya, upload fotonya. Misalnya, fotonya ini. Kita tinggal letakkan di sini. Nah. Keran gak tuh, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian, ini tinggal kita besarkan. Oke. Secara umum, ini sudah jadi. Sahabat Merdeka Belajar ini gampang sekali. Setelah itu, tinggal download. Ya, saya pilih PNG saja, kemudian download. Oke. Kita ganti namanya header Google Classroom. Oke. Ini sudah selesai, sahabat Merdeka Belajar. Sekarang, kita tinggal buka Google Classroom kita. Nah, cara mengakses Google Classroom, kita pergi ke classroom.google.com. Nah, baik, sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah Google Classroom yang saya miliki dan yang saya pernah pergunakan ya. Di sini ada kelas teladan, saya buat sebagai contoh. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini, kalau sahabat Merdeka Belajar lihat, ini ada gambar siswa. Nah, kemarin saya buat seperti itu, biar gampang saya mengidentifikasi, ya. Nah, kemudian, saya pergi ke kelas teladan ini. Ini penampakan kalau tidak ada header-nya, ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke. Nah, untuk mengganti temanya, kita pilih upload foto di sini. Oke. Oke, kemudian pilih foto dari komputer Anda. Kemudian, setelah itu kita pilih download tadi, ya, di folder download kita taruh. Kemudian, header Google Classroom. Kemudian, kita pilih open. Kita tinggal tunggu sampai selesai uploading-nya berakhir. Ini bisa kita tarik seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Kita sesuaikan, ya, dengan ukurannya. Oke, tarik lagi sampai mentok seperti ini. Kemudian, kita pilih tema kelas. Kita tunggu, ini dia mengubah dulu. Sampai nanti, ini benar-benar berubah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini sudah berubah headernya. Gampang, ya. Sahabat Merdeka Belajar nanti bisa berkreasi. Kita coba lihat, ya, kelasnya secara umum. Nah, sudah berubah, ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah header dari Google Classroom yang kita miliki. Oke, demikian, sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara membuat header dari Google Classroom. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi sahabat yang baru mau memulai untuk membuat Google Classroom menggunakan akun Google Suite dari Kemendikbud. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax